Oke, wow, dan ini dia. Ayo absen dulu, MPL PH kemarin tadi pagi, MPL Cambodia, MPL ID malamnya. MPL Malaysia belum mulai, sabar. Sabar teman-teman, akhirnya sudah join juga nih. Anabi Lolita. Ape dipengenin oleh Profesor, akhirnya sudah nongol mula di hari ini. Entah akan menjadi kemenangan milik Alter Ego, atau kemenangan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Skor satu sama, game yang terakhir. Bahkan untuk di hari ini. Jadi sekali lagi kita mau untuk sembangat MPL Arena, Mana Suaraja. Debut kiprah dari Lolita X Hanabi. Tapi Owen, Owen. Oke, Owen terlalu mengerikan tadi dengan satu revitalize yang dia bawa. Revitalize juga, Prof. Revitalize lagi, berarti mereka akan benar-benar pakai meta protect heist. Lindungi heist. Oke, apa yang diharapkan oleh Profesor KB melihat adanya kombo ini terjadi untuk Alter Ego? Ya, sudah pasti sih. Ini bakal bermain dengan tipikal Goblin Centrist. Tapi perbedaannya untuk beberapa kali kita melihat bagaimana Lolita dan juga Hanabi, sebenarnya nanti akan mulai aktifnya di mid game, bukan di early game. Jadi malah menurutku, teman-teman dari RRQ Hoshi harus secepat mungkin, dan sedini mungkin, membuat Heist tidak mendapatkan tempat optimalnya untuk farming. Karena semakin lama game berjalan ini bakal semakin lebih mengerikan untuk Hanabi-nya nanti. Benar, ini udah semakin late game, tapi ya agresif yang harus dimainkan juga untuk Anarki Hoshi. Masih belum terlihat, apapun udah level 3 juga untuk Tsuzujin-nya. Dan Nihil. Oke, Nihil mencoba untuk bisa mendapatkan, karena dari Lava kolom kali ini lebih sedikit lagi. Dan Tsuzujin masih berhasil kabur. Oke, dan hook percentage kali ini dari IDOC belum ada ya. Masih 0%, Biasanya ada nih aset-aset ya kan? Iya, perhitungannya ya. Biasanya, oke. Tapi ya, melihat tadi ada agresifitas juga sense, game sense dari Nihil. Ini juga yang harus dikredit ya, Pro? Pasti sih. Dan untuk Hanabi-nya sendiri, udah pasti bakal build ke arah attack speed. Item seperti Coruscant, Scythe, Demon Hunter, Sword, dan Golden Stuff mungkin akan menjadi pilihan juga. Tapi nanti ketika udah mulai masuk ke late game sih, ini pertanyaannya apa yang bakal dibawain gitu loh? Terutama ketika mungkin melihat komposisi item dari Ararki Hoshi, Skylar terutama. Dia udah punya dua expert glove yang menandakan kalau dia ingin buat Skypiercer di first item-nya. Melawan Hanabi yang punya shield defense. Oke, ada Frost Priest tadi udah langsung dikeluarkan pula, dan itu konek ke dalam sebuah darinya, tapi Ravenelize langsung dikeluarkan pula. Bahkan sekarang mereka berhasil untuk bisa ngebalikin keadaan, dimana IDOC yang langsung diusir, bahkan Rinseep pergi ke tempatnya berbeda sedikit lagi. Nail, bisakah dia mendapatkan karena Tertal yang pertama tersebut, tapi First Blood-nya menjadi milik Ararki Hoshi, dan sekarang Tertal-nya! menjadi milik dari Ararki Hoshi pula, bahkan mereka mendapatkan tiga point kill. Yap, dan keuntungan besar untuk Ararki Hoshi, mereka dapetin Tertal, dan bahkan gak berhenti, Orange Bob akan menjadi korban selanjutnya Harusha. Wah, ini pressure-nya gak berhenti, keuntungan berlimpah dan imun. Tidak tertarik. Itu dia. Aman. Ada Aegis juga ternyata? Ada Aegis. Langsung di pop-up loh. Aegis di Hanabi sama dengan Purify gratis. Dan itu yang membuat Hanabi sangat powerful dengan shield effect-nya. Sehingga lagi-lagi, mereka udah menang nih dari setup Tertal-nya. Tinggal gimana caranya, dengan 1.800 gold leading ini, mereka bisa menangin gold lane-nya. Yap, dan secara tidak langsung Lolita ini selain memang combo sama Hanabi, ini juga menanggulangi dari Dairen dan juga Skylar ya Prof. Iya, iya, iya. Untuk bisa menahan bagaimana DPS yang tinggi juga ya. Ditambah lagi, dengan kehadiran dari Sucijin yang bisa melemparkan enhanced sight, itu akan sangat-sangat mengerikan sekali ketika nantinya akan ada Guardian Reflection. Akan dibalikin soalnya Magical Damage-nya. Nah loh, masuk rumput ada trampolin. Diangkat langsung ya. Kayak di-stop. Kamu gak boleh lewat sini. Jangan-jangan ini ada hajatan biasanya ditutup jalannya. Tapi Idoq mencapai untuk bisa masuk ke dalam rumputan, dan sekarang bertemu langsung dengan adanya Owen. Tapi Frost Priest tadi Godral kena pula karah. Yang dimiliki oleh Ais. Namun sekarang Aisnya mendapatkan gangguan yang dimiliki oleh Sucijin. Bagian belakang Nail yang hadir pula untuk bisa memberikan bantuan. Yap. Dan kalau Lolita, di saat No Man and Blast tapi gak maksimum gitu waktunya, dipencet lagi, itu stunnya tetap maksimum gak sih, Pao? Keluar, tapi efek stunnya ya agak sedikit berkurang ya. Cuma ya lagi-lagi, sebenarnya yang diaktifkan itu bukan cuma elemen stunnya, tapi shield untuk areanya. Karena ini yang menjadi ciri khas dari permainan Hanabi Lolita. Dia akan terus menempel Hanabinya, agar Hanabinya lihat kece imin terus. Dia gak bakal bisa diapapain, kecuali dikasih damage sebanyak-banyaknya oleh member RRQ Hoshi. Abis ini tertarik main Hanabi, Pao Lu? Oh, saya udah main deh. Oh, sudah coba. Udah ya. Tapi saya tetap dengan Leslie. Beda juga tuh ya, tapi ya sekarang peraduan di area turtle akan dikira terjadi kembali. Oke, kalau tadi mereka berhasil untuk bisa nge-take cover apapun yang sudah dua akun, atau main dari Altarigo ada waktu sekarang. Ada pergerakan di Nino yang mencoba untuk kita maju, dan juga mendorong-ponjur, tapi terserja menjadi milik dari Rinca pendadang. Dengan satu glass yard tadi udah lalu sudah dikeluarkan, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Nino-nya ada di depannya berbeda, Ritja sudah kehilangan dari Prama Ice yang udah dia miliki, dan sekarang main Nino yang malah tidak tinggal sedia di bagian belakang, dengan ada satu battle rush yang ditempak pula, dengan Dibiru. Yup, itu dia Nibiru yang dipegang oleh Skylar, dan ternyata... Weh, hampir saja satu rider lapati, tapi Dibiru begitu menjakitkan. Wow, dan itu dia Skypierce yang aktif juga dari Skylar. Skypiercer yang memang dibeli pada item pertama dari Skylar, sudah memiliki 20 stack, dan itu yang membuat seharusnya teman-teman dari RRQ akan memanfaatkan bagaimana power juga. Dan ini dia All Regen Meta, dari kombo Hanabi dan Lolita, dua kali dipeak di dua regen yang berbeda, 100% win rate. Akankah tetap 100%? Karena memang powernya bukan di early game, powernya di late game nanti. Yup, dan Aranki Hoshi mereka dari tadi mau coba untuk geng ke arah high sih gak berhasil ya? Liat tuh, CC imun. Masih ada sedikit ya, selalu saja. Tapi sekarang ada 4 player yang mencoba untuk bisa mendabrak basur, tapi untungnya Nabi Igan Bana. Kau ada ke arah beberapa player, tapi setidaknya sekarang Aiz dan Owen juga harus merasakan akibatnya. Wow. Dan ternyata akhirnya, gengking yang dilakukan. Oh, tapi Nael. Oke, tuh sekarang Nael. Mencoba untuk bisa mengusir, tapi idok masih terlalu. Kok ada Nino ada di bagian tengah? Ini usaha keberapa kali ya tadi geng ke arahan Nabi, yang akhirnya berhasil nih? Ya, 3 dari 1 akhirnya ya, berhasil. Walaupun ada 2 kegagalan, tapi seenggaknya tetap mencoba untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi kill. Dan ini dia coach Aldo, yang pernah juga nih, membawakan draft dari Hanabi Lolita di season yang ke-11. Padahal itu dia berjersi biget Ronalva. Oh, ketarik. Oke, ada pergerakan untuk sekarang. Power pulang sama kilang, dan tidak ada balasan sama sekali yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan idok ini hooknya udah mulai lengket ya. Udah mulai bisa dapetin momentum demi momentumnya, dan memisahkan. Hei, 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 hei. Denhaiz. Terlalu banyak tadi. Efek sisinya menabrak tubuhnya hingga glasian, walaupun dia bisa lari, tapi setidaknya dia gak bisa kabur dari satu area yang begitu besar tadi nge-covernya. Ketika gak ada Lolita, sebenarnya power dari Hanabi akan berkurang. Solusinya apa? Solusinya adalah mereka harus bermain berlima. Dan dengan perfect circle, Arakiu akan terlalu kuat untuk bermain berlima. Yap, sementara sekarang, ada satu lagi otong tarikannya di bagian tangan berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Owen, untuk sekian kali, untuk kelima kali ya, dia pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat di menit yang ke-7. Dan dengan adanya build ke arah Flash of the Oasis, dia juga mengandalkan ke arah shield, tapi akhirnya dia gak punya durability yang tinggi, Prof. Udah pasti, karena memang Lolita disini job testnya sedikit berbeda ya. Dia akan bermain dengan heal up cover cepat juga. Tapi selama Owen yang ke-pick off, ini pasti bakal ada cerita yang sama, dan heistnya, jadi gak punya kesempatan untuk farming. Solusinya apa? Harus Nino yang open map-nya. Gak boleh ke Owen. Karena Owen udah tumbang lima kali. Waduh. Wah, potongnya sampe ke situ, dok. Dimakanin terus-terusan nih Owen-nya. Yang akhirnya gak buat, tadi seperti apa yang Prof. KB bilang juga, Hanabi ini akan berkurang powernya kalau misalkan gak ada Lolita. Dan akhirnya ya udah Lolita ya dibisahin aja. Harus ada Lolita soalnya. Kalau gak ada, ya Hanabi-nya bakal jadi Marchman yang bisa di-engage secara cepat. Karena yang bisa memproduksi shield, itu cuma ada di Lolita. Dan gimana caranya ini untuk Adler Ego? Nahan sampe ke arah late game. Sabar aja sih mainnya. Karena power dari Hanabi dan Lolita itu ada di mid game late game. Tapi ya lagi-lagi, karena mereka kali di early game-nya, itu yang membuat mereka kesulitan. Dan daerah gagal dari seperti itu, bisa mendapatkan karna satu player. Tapi Niel masih mencoba untuk bisa mendekati karna dari purple buff, dan gagal pula. Oke. Bahkan konsentrate energy kali ini dibuat oleh si Tujir, bro. Ya udah pasti sih ini. Dia mau spell fame dan lifesteal di waktu yang bersamaan ya. Oke, ada satu lagi air lindungan. Gak connect karena siapapun. Hampir saja kita yang deg-degan ya. Sama. Aman. Masih aman-aman aja. Belum ada pick off juga yang bisa dijalankan. Dan memang bertahan di high ground. Adalah jawaban terakhir dari Alter Ego, semenjak mereka kalah total di laning-nya. 8500 gold ini menandakan kalau RRQ sangat unggul sekali. Dan bisa mendapatkan beberapa pundi pun di objektif. Sekarang keadaan berbalik. RRQ harus memaksimalkan advantage ini. Kalau enggak, Hanabi-nya akan makin lebih overpower. Yap. The Lord jatuh ke tangan dari Skylar. 9300 gold lead yang dipegang kali ini. Bahkan Alter Ego cukup berat untuk bisa membawa ini ke arah lead game. Jadi gini, selama aku nonton untuk Hanabi Lolita di dua region yang berbeda, biasanya early game mereka agak sedikit safe. Tapi karena ini dihancurkan early gamenya, ini bener-bener langsung swing banget leadingnya ke arah RRQ Hoshi. 10.000 gold leading membuat Alter Ego jadi kayak enggak works untuk Hanabi Lolita-nya. Apakah ini akan menjadi pecah win rate yang cukup menyakitkan sedikit ya. Karena dua kali pick 100% tapi di MPL ID sepertinya tidak begitu works. Ya ada percobaan tadi dan gagal masih. Terancam untuk pecah balah ya. Hei! Berhasil menarik dari sepertinya Karadino dan sekarang Nino hanya menjadi notifikasi. Oke, Lord karena top lane empat pemain tersedia dari Alter Ego. Yap, bahkan sekarang Indok yang sudah menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir karna beberapa player di bagian belakang reach-nya. Siap juga untuk bisa memfollow up dan juga membekukan siapapun yang yang tepat berada di depannya. Namun tempat berbeda, Dairon bersiap untuk bisa maju juga untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan. Karena satu besok sama yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Bahkan sekarang Air-nya masih berhasil untuk bisa mengonceng. Tapi Air-nya udah mengonek lagi karena satu pun yang dimana Owen menjadi kormat pula. Di dalam pertempuran-pertempuran, sabun. Untuk kali ini masih ada satu winner-nya di dalam. Dari Sub-Sujin, menungguan kelas yang tadi udah dikeluarkan pula. Mereka masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran di game yang ketiga. Namun sekarang masih ada satu wave lagi yang bisa mereka manfaatkan. Akhirnya sepatu bisa maju ke Air-nya tapi di Nino-nya langsung menghilang pula. Di perpensi yang sudah dikeluarkan dan game ditutup, Lazuda. Aragi Osi menjadi sang pemenang. Oke dan raja dari sebelumnya.